Pemerintah mulai membangun Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara, atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, tanggal 1 November ini. Saat ini, Kementerian PUPR sedang melelang paket proyek pembangunan landasan pacu Bandara VVIP. Presiden Jokowi dijadwalkan akan melakukan groundbreaking pembangunan Bandara VVIP di IKN ini. Dilansir dari Laman Resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, LSPE, Senin, tanggal 9 Oktober 2023, proyek ini dinamai pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan Bandara VVIP, sisi landasan udara. Paket Konstruksi Fisik, pekerjaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, tahun 2023 senilai Rp4.286.668.930.000 atau Rp4,2 triliun. Dalam urayan singkat paket dijelaskan, sesuai dengan rencana pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur membangun Bandara VVIP, sisi landasan udara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas tamu penting, VVIP, dari dan menuju kawasan IKN melalui transportasi udara. Lokasi paket kerjaan ini terletak di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Diketahui ada 80 peserta mengikuti tender yang dibuat pada tanggal 29 September tahun 2023 dengan akhir masa pendaftaran ditetapkan pada tanggal 9 Oktober tahun 2023. Sementara dilansir dari laman resmi Kementerian Perhubungan, Kemenhub, ditargetkan dilakukan groundbreaking proyek Bandara VVIP-IKN pada tanggal 1 November tahun 2023. Kami datang kemari untuk mengecek dan melakukan persiapan, karena pada tanggal 1 November tahun 2023 nanti, ditargetkan akan dilakukan groundbreaking sebagai tanda dimulainya pembangunan Bandara VVIP-IKN, ujar menhub dalam kunjungannya ke IKN pada selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Desain terminal Bandara VVIP-IKN memadukan unsur kearifan lokal, modern, serta ramah lingkungan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.